Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Zain di Embaran Beatfunk Channel oke pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghilangkan deker pada burung terujukan kebetulan saya punya burung terujukan yang deker atau bawa pedang untuk deker dibagi menjadi dua yang pertama yaitu deker kuku atau deker yang masih tipis di bagian atas kaki untuk deker ini biasanya ciri-cirinya warnanya masih agak kuning jadi masih bisa dikupas dengan gampang nah yang kedua deker tulang atau deker yang menonjol dari dalam kaki deker ini biasanya ciri-cirinya pipih memanjang dan ini agak sulit untuk dihilangkan walaupun bisa hilang terkadang bentuk kaki masih agak gempek sebelum lanjut ke cara menghilangkan deker saya akan membahas dulu apa penyebab kaki deker yang pertama faktor usia jadi burung yang sudah deker biasanya rata-rata usianya sudah tua atau sudah mapan nah yang kedua penyebab kaki deker juga bisa diakibatkan karena tangkeringan yang kekecilan atau tangkeringan tidak sesuai dengan kaki burung terujukan nah dari pengalaman teman saya burung terujukan yang dia miliki sudah lebih dari 15 tahun tapi kakinya sama sekali tidak deker apa rahasianya? dia menggunakan tangkeringan yang ukurannya agak gede nah untuk tangkeringan burung terujukan sendiri biasanya yang digunakan adalah kayu asem entah asem jawa atau asem bali biasanya bagus lalu lanjut bagaimana cara menghilangkan deker pada burung terujukan yang pertama menggunakan air kelapa bagaimana cara menggunakannya kita rendam sebentar kaki burung terujukan yang deker dengan air kelapa atau kita basahi kurang lebih 1-2 menit nanti kita bisa kupas dekernya nah cara yang kedua yang sering saya pakai adalah menggunakan minyak kayu putih langsung saja kita praktek oke bisa lihat sendiri coba bagaimana deker yang ada pada burung perujukan saya ini nah pertama kita basahi dulu menggunakan minyak kayu putih pastikan dan basahnya sudah merata atau sudah sampai masuk ke celah-celah dari si deker itu sendiri setelah meresap kita kupas pelan-pelan yang pertama kita kupas bukan dari yang depan yang tebal tapi dari yang belakang lebih dahulu oke ini karena yang belakang sifatnya ngunci jadi kita harus pelan-pelan dari yang belakang terlebih dahulu ini pedangnya sudah lumayan tebal setelah yang belakang sudah baru kita kupas dari yang depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya sudah hilang pedangnya dan ini dia tadi sudah saya kupas pedangnya aman sekarang burung sudah nyaman lagi dengan kaki tanpa dekernya oke nah itu tadi tips dan cara yang aman untuk menghilangkan deker pada burung tujukan jadi untuk menghilangkan deker jangan pernah sekali-kali dan masih mengkletek kalau memang dekernya masih deker kuku atau deker yang di luar mungkin masih aman jadi tidak keluar darah atau melukai burung tujukan tapi kadang kalau sudah deker tulang atau dekernya atau istilahnya dekernya dari tapi terkadang kalau sudah deker tulang atau istilahnya dekernya sudah dari dalam keluar itu biarnya susah kalau langsung dikletek jadi harus dikasih volume terlebih dahulu oke itu dia tadi tips dan cara aman untuk menghilangkan deker pada burung tujukan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik tentang seputar perawatan burung tujukan oke salam ropel dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ropel